Sumber yang ketiga, ada Mbak Nela Sumika, halo Mbak Nela, Mbak Nela Sumika yang akan sharing sebetulnya atau berbagi pengalaman tentang pembelajaran KBB di Mata Kuliah Hukum Hak Sasi Manusia di FH4, silahkan Mbak Nela. Selamat siang semuanya, terima kasih Mbak Ikana, terima kasih juga pada para panitia Konferensi Nasional Pendidikan KAM, serta para partisipan yang sudah hadir hari ini. Jadi sebenarnya tadi sudah diulas dengan sangat baik oleh Mas Ari dan Mbak Hurayah tentang bagaimana pembelajaran KBB di masing-masing universitas. Mungkin saya dengan Mas Ari agak bersinggungan karena sama-sama dari fakultas hukum, apakah prakteknya sama? Kurang lebih sebenarnya masalah yang kita hadapi sama, dan bagaimana cara kita mengatasi atau mencari solusi terhadap pembelajaran KBB di masing-masing universitas. Ada pun yang akan saya presentasikan hari ini berjudul Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Pengalaman Pembelajaran KBB pada Mata Kuliah Hukum HAM di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Kita sama-sama sepakat bahwa materi kebebasan beragama dan berkeyakinan itu adalah materi yang penting untuk disampaikan. Terlepas itu bagian dari mata kuliah HAM atau bukan, tapi itu adalah materi yang penting untuk disampaikan di fakultas-fakultas di seluruh Indonesia. Khususnya di Fakultas Hukum, mungkin karena saya background-nya adalah Fakultas Hukum. Tadi juga disampaikan oleh Mbak Ikana, ini adalah non-deragable rights, atau intinya tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, di satu sisi, tapi kita juga melihat faktanya Indonesia sendiri adalah negara yang masih bermasalah dengan kebebasan beragama dan peryakinan. Dengan fakta bahwa Indonesia adalah multilayar religius, sedangkan pemahaman kita terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat minim sebenarnya. Karena terus terang, kalau saya tanya ke mahasiswa mungkin berdasarkan dialog-dialog, pemahaman atau dari peristilahan misalnya freedom of religion saja kita masih kurang. Apa sih yang dimaksud dengan freedom of religion? Termasuk juga apalagi kita memahami sejauh mana kebebasan itu dimungkinkan, dan sejauh mana kebebasan itu dapat dibatasi. Kita hanya bersentuhan dengan isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan apabila menyangkut pelanggaran, apabila menyangkut tindak pidana, apabila sudah masuk ke media masa. Sedangkan kita bicara tentang kebebasan beragama itu bicara tentang hidup kita sebenarnya sehari-hari dalam bermasyarakat. Ini kita bisa lihat dari masih rendahnya rasa toleransi antarumat beragama di Indonesia, dan itu juga ditunjukkan dengan data bahwa sampai tahun 2020 tingkat kekerasan berdasarkan agama juga masih tinggi. Kami sebenarnya selaku pengajar dan bagian dari institusi pendidikan, seharusnya kita merasa bahwa kita melihat fenomena ini sebagai suatu materi yang penting untuk disampaikan. Tapi masalah yang muncul adalah bagaimana menginsersikan materi ini dalam mata kuliah di Pakultas Hukum. Karena harus di mata kuliah apa? Tentu kita bicara kalau HAM itu sudah pasti, tapi mungkin tidak kita bisa mengintersikan materi KBB ini di mata kuliah yang lain. Dan bagaimana metode pembelajaran materi KBB dalam mata kuliah HAM di FHU 4? Apakah dengan mudahnya bisa tersampaikan? Atau ada hambatan-hambatan yang membuat materi ini menjadi misalnya tidak konsisten untuk selalu disampaikan dalam setiap semesternya? Untuk isu yang pertama, bagaimana menginsersikan materi KBB dalam mata kuliah di FHU 4, ada tiga hambatan sebenarnya yang ditemukan. Tadi sudah dijelaskan, cukup jelas oleh Mbak Huraya. Sebenarnya kita bicara tentang gap. Kita bicara tentang perdebatan yang tidak pernah habis sebenarnya. Antara universalism, particularism, serta isu-isu sensitif, tidak siapnya pengajar untuk menghadapi pertanyaan mahasiswa, atau adanya konsepsi dari pengajar sendiri tentang makna kebebasan beragama, itu adalah hambatan terbesar. Sebenarnya padahal kita menyampaikan materi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kemudian ada perubahan dan perkembangan masalah HAM. Sebenarnya kalau kita bicara HAM, kan HAM itu sangat dinamis. Tahun ini kita bicara, mungkin yang lagi ramai isu tentang kebebasan berekspresi, tahun kemarin kita fokus pada COVID, dan itu mengakibatkan tema-temanya menjadi berganti setiap tahun. Sehingga seringkali isu kebebasan beragama menjadi tidak tersentuh, ataupun kalau tersentuh menjadi sangat kecil porsinya dalam penyampaian materi di kelas. Selanjutnya adalah waktu penyampaian. Kita tidak boleh lupa bahwa waktu satu semester itu hanya 14 sampai 16 kali pertemuan. Itu waktu yang sangat singkat sebenarnya untuk bisa menyampaikan materi KBB apabila dia hanya adalah satu poin atau satu pertemuan. Dan saya tidak tahu mungkin beberapa fakultas lain, beberapa SKS-nya juga mungkin berbeda-beda. Saat ini kami sudah menaikkan SKS-nya. Awalnya 2 SKS di Fakultas Hukum 4, sekarang dengan kurikulum baru dia naik menjadi 3 SKS. Itu cukup membantu juga karena alokasi waktu menjadi jauh lebih panjang. Dari 100 menit menjadi 150 menit, meskipun challenge terbaru yang kita hadapi adalah pembelajaran online. Nah ini isu baru lagi dalam penyampaian materi KBB. Kemudian jenis mata kuliah. Sebenarnya kalau kita lihat mata kuliah HAM dengan materi yang sangat padat, yang sangat banyak menjadi sangat sulit untuk bisa menyisipkan KBB. Karena kalau kita juga lihat pengajar HAM di Fakultas Hukum itu banyak sekali yang terbelakangnya. Kami ada HTN, ada pidana, dan ada hukum internasional. Jadi kita agak sulit juga untuk mengkompromikan materi ini untuk selalu masuk dalam setiap semesternya. Salah satu upaya yang bisa saya lakukan adalah memasukkannya dalam salah satu materi kuliah hukum pidana. Ada namanya materi delik-delik khusus di dalam dan di luar KUH pidana. Tapi tidak bisa juga saya pegang itu satu kelas. Karena misalnya itu bisa dibagi dua kelas atau satu kelas. Jadi mungkin saya hanya bisa masuk ke kelas yang saya ajarkan. Dan sebagai perbandingan juga, kalau mata kuliah HAM, kalau KBB masuk ke mata kuliah HAM, dia adalah mata kuliah dasar umum. Sehingga semua mahasiswa di Fakultas Hukum wajib mengikuti. Tahun kemarin di tahun ajaran 2021-2022, 376 mahasiswa dalam 10 kelas. Jadi kita punya ruang kelas yang cukup besar, ada 10 kelas. Jadi setiap kelas itu kurang lebih terisi, kurang dari 40. Sehingga model interaksi menjadi jauh lebih mudah. Tapi untuk yang delik khusus, karena itu adalah mata kuliah wajib peminatan pidana. Maka yang ikut hanya 36 orang. Jadi bayangkan hanya 36 orang yang punya akses terhadap materi kebebasan beragama dan keyakinan dengan batasan yang lebih sempit lagi. Karena untuk delik khusus, kita hanya membahas tentang tindak pidana penodaan agama. Jadi jauh lebih sempit bahasannya. Dengan partisipan yang jauh lebih sedikit. Jadi ini sebenarnya model penginsersian materi khambatan-hambatan utama dalam menginsersikan materi KBB dalam mata kuliah di Pakultas Hukum. Dan bagaimana proses insersinya? Pertama, tentu ada rapat pengajar. Di sini perdebatan mulai dilakukan. Apakah KBB akan masuk sebagai materi yang berdiri sendiri? Atau menjadi tema khusus? Terus, waktu saya selesai mengikuti kegiatan fellowship CRCS, saya punya sedikit amunisi untuk bisa propose bahwa KBB menjadi tema besar mata kuliah HAM di semester tersebut. Tapi untuk semester selanjutnya tadi, saya harus bergen lagi nih. Ada isu apa? Apakah ada isu yang jauh lebih menarik dari KBB atau tidak? Nah, jadi proses-proses di rapat pengajar itu yang menentukan apakah KBB akan masuk atau tidak. Kemudian kita tuangkan dalam bentuk RPS, RPP, serta urgensinya seperti apa sih sehingga mata kuliah ini bisa disampaikan di Pakultas Hukum 4. Sejauh ini, ada dua mata kuliah yang bisa mengakomodir, yaitu mata kuliah hukum HAM, dan mata kuliah di delik-delik di dalam dan di luar KUK. Nah, dengan berbagai hambatan tadi, tentunya kan tidak bisa serta-merta kita mengabaikan materi KBB. Oleh karenanya, untuk tetap bisa menyampaikan materi KBB, kita harus mencoba berbagai metode. Tadi pagi sebenarnya pembicara di panel 4 sudah menyampaikan banyak model pembelajaran HAM. Beberapanya juga kita pakai di sini untuk menyampaikan materi KBB. Tadi juga Mbak Huraya sudah menyampaikan ada yang interaktif dan semacamnya. Ada tiga model utama yang kami pakai. Pertama adalah bagian dari tugas mahasiswa dalam bentuk topik-topik khusus. Ini yang selalu kita bisa pakai. Maksudnya topik-topik khusus, keuntungannya selalu bisa disampaikan materi KBB-nya. Karena kelemahannya, karena ini tugasnya bentuknya kelompok, tidak setiap kelompok punya materi KBB. Mungkin hanya satu kelompok atau dua kelompok yang akan membahas materi KBB dalam tugasnya. Beberapa model atau output yang kami harapkan dari tugas kelompok tersebut, selain paper adalah membuat video singkat yang akan diposting melalui media sosial seperti Instagram atau Facebook atau poster yang dipresentasikan di kelas atau membuat artikel dari isu-isu KBB yang menjadi perhatian publik serta yang terakhir di tahun ajan kemarin kami meminta mahasiswa membuat policy paper terkait permasalahan KBB. Pemilihan model tugas kelompok ini tadi terkait dengan waktu. Waktu yang kita alokasikan itu hanya satu sampai dua kali pertemuan, tapi ini cukup membantu mahasiswa untuk menggali isu KBB secara mandiri. Karena mahasiswa saja terpaksa harus melakukan riset, membuat analisis, serta menyelesaikan tugas yang diberikan. Keuntungannya di situ. Jadi ada pembahasan yang cukup mendalam mengenai isu KBB, tapi terbatas mungkin hanya untuk satu atau dua kelompok. Dengan metode sharing, kita bisa mengharapkan mahasiswa yang lain bisa mendengar dari kelompok yang presentasi dan melakukan diskusi atas hasil dari tugas yang kelompok tersebut lakukan. Bentuk penyampaian model ini adalah bagian dari student-centered learning. Jadi menurut saya ini model yang sejauh ini masih ideal untuk bisa menyampaikan materi KBB dengan baik, dengan keterbatasan waktu, sehingga meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah serta menemukan konsep secara mandiri. Selanjutnya yang kedua, tadi sama dengan Mbak Huraya, juga materi kuliah umum. Ini tahun kemarin, karena KBB hanya dapat satu slot penyampaian, kita masukkan dalam materi kuliah umum, tapi kuliah umumnya kita menggandeng lembaga bantuan hukum Kota Bandung. Ini maksudnya apa tadi? Untuk memberikan satu pemahaman baru bahwa mahasiswa tidak hanya mendapatkan isu KBB dalam konteks normatif, tapi juga dalam konteks praktis. Jadi dosen di sini menyampaikan konteks normatifnya, kemudian LBH menyampaikan prakteknya bagaimana sih, bagaimana proses pendampingan, bagaimana proses advokasi, dan kasus-kasus apa saja yang sebenarnya khususnya di wilayah Bandung dan Jawa Barat terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menariknya dari kuliah umum, karena kita punya alokasi waktu yang cukup panjang, antara 120 sampai 150 menit, sebenarnya proses diskusinya. Pertanyaan-pertanyaan muncul mulai dari yang pertanyaan, saya nggak boleh bikin hilang pertanyaan semua sepele, tapi dari pertanyaan yang sangat, apa sih bedanya nih, freedom of religion dalam konteks forum internum dan externum, sampai boleh nggak sih kita nggak beragama, atau boleh nggak sih busa jadi pemuja setan. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik, yang sebenarnya kalau kita tidak gali, kita juga butuh penjelasan itu, dan itu tidak akan muncul apabila kita menyampaikannya secara misalnya sangat formal. Dari diskusi-diskusi itu, kita jadi tahu sebenarnya sejauh mana pemahaman mahasiswa, kekotas hukum terkait dengan isu kebebasan beragama. Dan yang terakhir tentu yang paling sering kita lakukan adalah ceramah dan diskusi, tapi kita tempatkan itu di materi penegakan hukum HAM. Di sini kita starting-nya bukan dari normatif, tapi kita beranjak dari kasus-kasus. Misalnya kita bicara kasus AHO, kita bicara kasus gereja Yasmin, Melian, dan segala macam, dan kita beri ruang kepada mahasiswa untuk berdiskusi. Ini isu apa sih? Di mana pelanggaran kebebasan beragamanya? Ini cukup interaktif, tapi tidak cukup mendalam apabila tidak disertai dengan tugas seperti yang tadi. Jadi mungkin perbarengnya dari ceramah dan diskusi adalah ditutup dengan tugas. Untuk menilai apakah materi ini sampai atau tidak, ya tentu saja dengan evaluasi. Evaluasinya kita lakukan melalui misalnya ujian, dan penilaian terhadap tugas-tugas yang mereka lakukan. Simpulannya apa? Sejauh ini kita tidak bisa menjadikan KBB sebagai mata kuliah sendiri. Meskipun kita sama-sama harus yakin bahwa seharusnya kita itu bisa membingkai isu-isu polarisme, isu-isu intoleransi dalam konteks KBB. Sejauh ini bagian masih menjadi bagian dari mata kuliah hukum HAM dan delik-delik di dalam dan di luar kayu HP. Meskipun tidak ada jaminan setiap tahunnya materi ini dapat disampaikan secara komprehensif setiap tahunnya. Sangat tadi tergantung berbagai isu yang atau hambatan yang ada di setiap semesternya. Dan pemilihan metode pembelajaran itu sangat disesuaikan dengan kesepakatan serta waktu yang dialokasikan untuk materi KBB itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Ikanah. Kiana, berupaya. Terima kasih Mbak Nela. Jadi tadi Mbak Nela mengatakan menguatan kembali sebetulnya apa tadi yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Dan ada kata kunci yang terakhir yang disampaikan oleh Mbak Nela yaitu soal sinergi. Bahwa sebetulnya, dan ini menguatkan tadi yang disampaikan oleh narasumber di panel keempat, yaitu ketika kita bicara soal KBB, ketika kita bicara soal asasi manusia memang perlu sinergi dengan lembaga-lembaga lain. Di UNPAD, Mbak Nela juga menggandeng LBH Bandung untuk memberikan sesi-sesi tentang KBB. Dan menguatan kembali tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Aswin di sesi pagi, yaitu KBB masuk ke dalam mata kuliahan yang artinya ini dapat menjadi MKD, mata kuliah dasar umum. Terima kasih Mbak Nela.